Permasalahan yang sempat terjadi pada kontingen Sumatera Selatan Yang akan berlaga dalam PON 20 Papua akhirnya selesai Dengan permintaan maaf dari perwakilan pelatih dari beberapa cabur Hal ini terjadi usai pertemuan yang dilakukan beberapa perwakilan pelatih Dengan Ketua Peladda PON 20 Papua Suparman Romans Pada Jumat 17 Agustus 2021 Dalam kesempatan ini juga Ruli Pelatih Anggar Sumatera Selatan Mewakili pelatih yang lainnya Meminta maaf dan mengklarifikasi Apa yang sudah terjadi pada aksi turun ke jalan di tanggal 13 Agustus yang lalu Ruli beserta pelatih lainnya mengaku sama sekali tidak menyangka Aksi yang mereka lakukan bisa berdampak besar dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Rekan-rekan pelatih Ingin masalah kemarin itu sebenarnya tidak ada Terjadi masalah apa-apa hanya sekedar miskomunikasi antara kita dengan Para pelatih dengan pengurus KONI Dan Alhamdulillah sekarang setelah kita bertemu Masalah kemarin sudah clear semuanya Dan sudah bisa diatasin oleh KONI Provinsi Sumatera Selatan Untuk Bapak Gunur kami mohon maaf atas aksi kita kemarin Semuanya di luar perkiraan kita Kalau memang ada yang memanfaatkan kondisi ini Kita di luar dari perkiraan kami Sekarang bertekad dan para pelatih semua kita bertekad Kita akan fokus tetap akan mengibarkan bendera Sumatera Selatan di Papua Sementara itu Ketua Pelatda PON 20 Papua Superman Romance Merasa senang permasalahan miskomunikasi ini bisa selesai Dan akan kembali fokus kepada target prestasi di PON 20 Papua mendatang Eza PM Sriwijaya TV